Sudah diambil dan dibuka subtemanya. Subtema pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya saya akan mengundang pandelis Bapak Taufik F. Pasyak untuk mengambil undian huruf dari Fishball. Dan silakan ditunjukkan ke kamera dan moderator. Subtema pariwisata, ekonomi kreatif, huruf C. Silakan Friska. Baik Rifana, saya ambilkan. Untuk amplopnya masih tersegel. Masih terjaga kerahasiaannya. Kami ingatkan para calon gubernur untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urdua Bapak Dharma Pong Rekun. Subtema pariwisata dan ekonomi kreatif. Produk ekonomi kreatif di DKI Jakarta terutama di bidang kosmetik, kuliner dan fashion menghadapi persaingan ketat dari produk impor yang seringkali lebih murah, berkualitas dan didukung dana pemasaran yang agresif. Pertanyaannya, bagaimana langkah nyata dan inovasi Anda sebagai keberpihakan pada produk ekonomi kreatif lokal di DKI Jakarta? Waktu Anda menjawab, dua menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Baik. Bicara tentang ekonomi kreatif. Selain bagaimana kita mendatangkan devisa ribuan triliun, maka kita harus lindungi produk lokal dari produk asing. Oleh sebab itu, kami sudah menyiapkan satu program yang berlaku untuk semua masalah yaitu program Getuk Tular Adap di mana kami akan membina konsumen maupun produsen. Konsumen kami bina dan kami ajak untuk kompak untuk menggunakan merek yang ada di Jakarta. Terutama karena akibat pandemi, banyak yang gulung tikar. Oleh sebab itu, kami mengajak mereka untuk kompak sup. Karena keuntungannya mereka akan mendapat residual dari setiap program ini ketika mereka hanya cukup dengan mengganti merek produknya dengan merek lokal. Dan kemudian, ada satu lagi pihak yang akan kami bina adalah perusahaan-perusahaan besar yang sekarang sedang berjuang untuk kembali hidup, yaitu kami bina dengan tim ekonomi adab dan juga UMKM. UMKM ada dua, UMKM yang baru dan UMKM yang sedang berjuang untuk mengatasi kesulitannya yang kami akan bina lewat tim ekonomi adab. Bagi mereka yang ingin meningkat menjadi produsen maka kami akan membina setiap UMKM di setiap rumah menjadi industri kecil di Jakarta. Sehingga ekonomi Jakarta akan terus menjadi pusaran ekonomi sampai ke global. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dharma Pemerintah. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anung untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2 waktu Anda satu menit dimulai sejak berbicara. Silakan. Pengalaman saya ke Tanah Abang saya melihat secara langsung bagaimana kompetisi produk lokal dan juga produk impor. Untuk itu, yang harus dilakukan oleh pemerintah Jakarta yang pertama, membantu promosi kepada produk lokal agar bisa bertarung bertanding di global. Yang kedua, mengadakan pelatihan kepada mereka termasuk packagingnya diberbuat lebih bagus, kualitasnya diperbaiki. Sehingga dengan demikian ini akan menjadi betul-betul bisa menjadi produk untuk bertarung di luar. Dan yang tiga, kalah pentingnya adalah permodalan. Mereka harus tetap dikuatkan permodalannya sehingga mereka bisa mandiri. Dan untuk itu, kalau memang diperlukan, maka pemerintah harus hadir untuk memberikan subsidi yang terbuka dan adil bagi produk lokal sehingga bisa bertarung di produk interasukal. Inilah yang menjadi kekuatan dan saya sudah melihat langsung di Tanah Abang dan ini bisa dilakukan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Berikutnya calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil, untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2, waktu Anda 1 menit sejak berbicara. Silahkan. Ya, dua-duanya sangat baik. Saya tambahkan. Pasar-pasar yang sepi kita aktifasi dengan anggaran APBD biar rame, banyak festival. Sambil pedagang-pedagang juga kita latih dengan pelatihan digital. Datanya mengatakan setiap yang berdagang via digital, pendapatannya naik 26%. Nah, inilah yang harus kita dorong. Karena Jakarta adalah kota UMKM. Hampir 98% adalah bisnisnya bisnis tentang UMKM. Yang ketiga, kita akan mendorong shopping mall-shopping mall di Jakarta, itu dalam kendali gubernur, agar kewajiban 30% tokoh-tokohnya memamerkan produk-produk UMKM itu dipatuhi. Kalau melanggar bisa kita berikan sanksi. Dan yang terakhir adalah saya akan bantu pribadi, saya dulu mempromosikan dua produk setiap hari di IG story saya kepada 20 juta follower di media sosial. Saya kira itu komitmen yang konkret. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urus satu. Dan kesempatan selanjutnya, mohon tenang. Kita akan melanjutkan. Kesempatan selanjutnya, kami berikan kepada calon gubernur nomor urus dua, Bapak Dharma Pong Rekun, untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urus satu dan tiga. Waktu Anda satu menit dari Anda berbicara. Baik, justru disitulah kami setelah mempersiapkan tim ekonomi adab yang akan membina, menyiapkan modal, menyiapkan bahan-bahunya, mendesain, juga menyiapkan ordernya, dan juga kualiti kontrolnya, pengiriman barang sampai penagihan. Kami sudah siapkan tim ekonomi adab yang akan terdiri dari guru-guru honorer, agar guru honorer punya pendapatan tambahan tanpa harus disubsidi. Dan kemudian, siapa yang bekerja, siapa yang akan kami bina adalah setiap keluarga. Keluarga kami ajak untuk kompak, karena dengan kekompakan itu, maka adab terbangun. Itulah sifat gotong royong. Kemudian, dengan sistem atau program getuk tular adab ini, setiap orang di Jakarta akan menerima residu selama hidupnya. Sampai cucu cicitnya. Terima kasih, kita lanjutkan.